Pemirsa hari ini calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan berkampanye di wilayah Nusa Tenggara Barat. Anies menyambangi sejumlah lokasi dan bertemu masyarakat. Setibanya di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Anies Baswedan disambut para relawan. Ditemani istri dan anaknya, Anies datang ke NTB untuk melanjutkan kampanye. Anies dijadwalkan berkunjung ke sejumlah lokasi, mulai dari pondok pesantren, stadion hingga taman budaya untuk bertemu masyarakat. Anies Baswedan kemudian menyambangi pondok pesantren Al-Aziziyah di Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Setibanya di pondok pesantren, Anies disambut para santri dan ulama. Anies bersilaturahmi sekaligus memohon doa untuk lancaran pemilu 2024.